Intro Berdasarkan data BPS, sektor industri pakaian jadi memberikan kontribusi cukup besar terhadap perekonomian nasional. Pada triwulan 1 2019, industri pakaian jadi tumbuh 23,21 persen dengan memberikan kontribusi sebesar 0,97 persen terhadap PDB nasional. Bahkan kinerja ekspor pakaian jadi terus meningkat, ditunjukkan dengan nilai ekspor periode Januari hingga Mei 2019 mencapai 3,55 miliar dolar Amerika. Menurut Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, Gati Wibawa Ningsih, hal tersebut menunjukkan industri pakaian jadi Indonesia memiliki kinerja baik dan daya saing yang cukup tinggi. Gati pun menyatakan, unit usaha industri pakaian jadi didominasi IKM, sehingga IKM pakaian jadi sangat layak untuk didorong naik kelas Pihaknya pun akan lebih memfasilitasi industri pakaian jadi, karena Kementerian Perin menargetkan Indonesia akan menjadi Center of Muslim Fashion of the World pada 2020. Dari sini kita bisa lihat dalam industri pakaian jadi itu tumbuh dengan baik ya. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkannya lagi, kami karena pembina industri kecil dan menengah, ya jadi harus mensupport apa yang perlu pemerintah berikan, fasilitasi bagi industri kecil dan menengah. Kementerian Perindustrian pun menargetkan ekspor industri pakaian jadi khususnya baju muslim, terutama ke Malaysia, Uni Emirat Arab, dan Turki akan terus meningkat. Untuk mencapai target tersebut, Kementerian Perin pun membuat ekosistem antara fashion designer dengan IKM pakaian jadi. Budi Hartati Kementerian Perin